Intro Halo Sobat Bulankers Selamat datang kembali di channel ANC Explorer Kali ini kita akan berpetualang ke air terjun sumber Kalibendo Seperti apa keseruannya? Let's check it out! Tempat yang kita tuju merupakan wisata alam yang masih jarang diketahui Lokasinya berada di areal perkebunan Kalibendo, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Banyuangu Untuk sampai ke sana, sebaiknya menggunakan motor Karena jalurnya tidak jelas alias akjur Intro Selain itu, tidak ada tempat parkir Jadi silakan parkir di tempat yang sekiranya aman ya Sobat Kok gak boleh-boleh odi wewes? Intro Cuaca sedikit labil Kadang cerah, kadang juga mendung Mudah-mudahan tidak hujan Oh iya, setelah memarkirkan kendaraan Kita akan berjalan mencari tepian jurang Oke, teman-teman Saya sebenarnya tersesat ini Belum ketemu jalan turun Tapi sini ada ceri liar ini Masih mentah Oh ini nih, mateng Dapet lagi Oh ini Eh, ada lagi ini oke sepanjang perjalanan di alam liar ini kalian akan menemukan ceri liar alam liar ceri liar kita makan Yes Gatet jalannya no eh nih lagi nih mantap guys nih lagi nih di areal sumak belukar ini banyak tumbuhan berduri dan hal-hal lain yang tidak terduga jadi tetap hati-hati dan waspada biasanya tahu-tahu ada jin lewat gitu nah kan mataharinya muncul lagi nih Alhamdulillah gak jadi hujan hehehe jurangnya belum ketemu tapi kita sudah mendengar aliran sungai mungkin sebentar lagi kita akan sampai lanjut terus gaspol nyari jurangnya cukup susah giliran ketemu jalan turunnya nggak ada terpaksa lewat jalan seadanya hati-hati ya lor kalau kepleset bisa hacur setelah berada di dasar jurang kita tinggal menyisir sungai ini agar sampai ke air terjun semangat terus yuk gas lor udaranya cukup sejuk air sungainya sangat dingin membuat stamina serasa bertambah gitu hehehe medan sungainya cukup menantang tidak ada jalur khusus sesekali berjalan di air sesekali pula melompat-lompat batu yo pokoi gunulah nah sobat setelah kurang lebih 30 menit berjalan akhirnya kita sampai di tempat tujuan itu dia air terjun sumber berkali bendor nice tissue yo meski sudah sampai kurang puas rasanya jika belum merasakan deburan air terjun yang sangat esotis ini maka dari itu yuklah yang jauh mendekat yang dekat merapat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya sobat air terjun sumber kali bendor ini sifatnya musiman yaitu hanya ada airnya setelah hujan jadi kalau mau kesini dipertimbangkan matang-matang ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaudah sobat sekian dulu petualangan kita kali ini ya sampai ketemu di petualangan berikutnya yuk selamat menikmati Terima kasih telah menonton!